Pemirsa 19 anak buah kapal penumpang KM Dorolonda dinyatakan reaktif hasil rapi tes di Pelabuhan Ahmadiyani Ternate dan diharuskan mengikuti karantina di Rumah Sakit Darurat Corona Hotel Sahit Bela. Rapi tes pada Kamis pagi ini juga dijalani oleh seluruh penumpang yang turun di Ternate serta anak buah kapal. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Maluku Utara, Kamis pagi melakukan rapi tes terhadap 337 penumpang dan anak buah kapal KM Dorolonda yang berlabuh di Pelabuhan Ahmadiyani Ternate. Hasilnya 19 ABK dinyatakan reaktif dan diharuskan mengikuti karantina di Rumah Sakit Darurat Corona Hotel Sahit Bela. KM Dorolonda mengambil Rute Jakarta, Makassar, Baubau dan Ambon, Namlea, Ternate, selanjutnya keberangkatannya menuju Pelabuhan Bitung ditangguhkan hingga Jumat sore. Untuk pemeriksaan reaktif sampai hari ini telah dilaksanakan pemeriksaan kepada 546 orang dan didapatkan hasil 33 orang reaktif, yaitu 6 orang tanpa kejalan, 9 orang dalam pemantauan, 1 pasien dalam pengawasan, dan 17 pelaku perjalanan dari daerah yang terjadi. Sedangkan 513 orang dengan hasil rapi tes non-reaktif. Hingga 16 April malam, Gugus Tugas COVID-19 Maluku Utara merilis data 10 kabupaten kota. Dengan perincian OTG atau orang tanpa gejala berjumlah 129 orang, 38 diantaranya dinyatakan selesai dipantau. Orang dalam pemantauan atau ODP 588, 320 dinyatakan selesai dipantau. Sementara pasien dalam pengawasan 17 orang, 10 orang dinyatakan sehat. Sedangkan pasien swab tes dengan metode PCR berjumlah 21 orang, 4 orang dinyatakan positif. Namun 2 dari 4 pasien tersebut kini telah sembuh atau negatif corona. Ismail Sanghaji, INews, melaporkan.